Hai ini sebelumnya Hai sebelum diservis ini hasil setelah sudah diservis ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bagi teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan komennya dimurahkan rezekinya amin oke langsung saja akan saya tunjukkan kepada kalian semua bagaimana kerusakannya seperti ini dia kerusakan seperti ini ini bisa terjadi kalau LCD-nya atau panel LCD-nya rusak akan tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan kalau LCD-nya rusak nanti akan kita coba kita tes dengan cara yang saya gunakan untuk memperbaiki ini akan tetapi kalau sudah saya upayakan tidak bisa bisa kita katakan panel LCD-nya memang rusak oke tetap nonton Alparo News Channel jangan di skip ya teman-teman sekarang akan kita buka akan kita matikan TV-nya terlebih dahulu dan kita buka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terbuka sekarang akan kita cek ini adalah modul T-Code-nya ini adalah bagian blok T-Code yang akan kita service yaitu kabel fleksibel dari MB-nya atau motherboard yang menuju ke T-Code jadi ini akan kita buka ini kita buka jadi sebelumnya akan saya terangkan dulu ya teman-teman ini adalah motherboard-nya atau daerah CPU-nya ini adalah modul T-Code-nya dan ini rangkaian power supply-nya atau PSU dan ini bagian untuk LCD-nya untuk menghidupkan backlight-nya pencahayaan LCD oke sekarang yang akan kita buka yaitu kabel fleksibel dari MB yang menuju ke T-Code dan kemudian T-Code menuju ke LCD-nya sekarang kita bersihkan dahulu jadi cara membersihkannya akan saya perbesar terlebih dahulu dengan jelas jadi ini adalah kabel fleksibel yang akan kita bersihkan dan nanti akan kita pasang kembali oke jadi cara membersihkannya bisa kita lap dengan tisu basah atau tisu biasa ataupun menggunakan lap biasa juga bisa jadi saya cukup membersihkan dengan lap seperti ini hati-hati jangan sampai jalur dari kabel terkelupas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat di ujung ini sampai benar-benar bersih jangan ada debu seperti berkarat-karat di bagian kabelnya kabelnya oke sudah cukup bersih dan akan kita masukkan ke dalam lubang soket ini soket kabel ingat memasukkannya harus pas jangan sampai ada yang slip oke oke dia disini ada simbol titik-titiknya jadi harus dia sejajar dengan titik-titik dan selanjutnya yang akan kita buka soket yang menuju modul tikonnya jadi cara membukanya sudah beda dengan soket yang pertama yang ini kita tekan seperti jepitan disini tekan kemudian tarik hati-hati pelan-pelan saja oke seperti ini oke caranya sama kita bersihkan di kaki-kaki dari kabel membersihkannya harus sampai bersih oke jika sudah bersih tinggal kita pasang kembali jangan sampai terbalik jadi posisi seperti ini jangan kita buat seperti ini oke sekarang saatnya pengetesan bagaimana hasilnya kita saksikan bersama-sama teman-teman sekarang kecok powernya bagaimana hasilnya oke mantan jadi kerusakannya seperti tadi teman-teman belum kita bisa pastikan LCD-nya rusak akan tetapi akan tetapi dia hanya kabelnya saja ataupun kabel fleksibel dari LCD yang menuju ke t-connya oke semoga ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like subscribe dan komennya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati